Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Darmawati dari jurusan Arsitektur FTSP Universitas Islam Indonesia akan memberikan materi Design Process in Architecture yang akan disampaikan pada mata kuliah Integrated Design Studio di semester empat. Ada pengertian dari beberapa orang yaitu Lawson proses Design yaitu suatu rangkaian kegiatan untuk menemukan ide atau gagasan. Kemudian ginti ini proses perancangan memuat sejumlah urutan langkah pemecahan masalah. Lawson ini menuliskan proses merancang tanpa memperhatikan apa yang dirancang atau yang terlibat di dalamnya. Merancang memiliki tujuan yang sama yaitu menerjemahkan program dari pemberi tugas menjadi sebuah panggungan. Nah kali ini akan dibahas tentang tujuh tahapan proses perancangan meskipun tidak semuanya tahapan karena disesuaikan dengan semesternya ini semester empat kemudian dua rangkuman peta proses perancangan. Nah ini yang akan dibahas di semester empat ini mata kuliah ini yaitu fase pertama ini tahap predesign kemudian tahap kedua skematik desain tahap ketiga desain development tahap keempat yaitu dokumen konstruksi. Nah ini untuk tahap kelima, tahap keenam, tahap ketujuh ini akan dibahas di mata kuliah yang lain. Nah tahap predesign ini adalah tahap pemrograman tahap ini memulai proses desain arsitektural jadi arsitekt berinteraksi dengan klien untuk mempelajari site, kondisi existing dan keinginan kelang. Arsitekt juga melihat zonasi dan peraturan tempat site-nya itu yang akan dibangun kemudian nantinya akan membuat perkiraan biaya setelah melalui beberapa tahapan. Nah tahap ini meliputi pengenalan dan pembatasan masalah yang akan dipecahkan. Tahap ini juga mengusulkan pemecahan-pemecahan alternatif. Jadi akan ketika survei atau ketemu klien ada banyak mendapat masalah tapi kemudian masalahnya ini dibatasi. objek terima kasih ini karena Pak Munisi yang bisa memberi gambaran. Ya ini di awal itu perlu diketahui ini objeknya macam bangunan apa. kemudian sketsa ide sebelumnya itu mencari informasi. Jadi mengkompilasi data baik data primer maupun sekunder. Jadi ini ada data-data yang ada di site meskipun juga data-data dari literatur dari wawansara dengan pakaran. Nah kemudian konsep ini kemudian ada muncul konsep-konsep yang bisa konsep filosofis, bisa konsep kultural, terkait fungsi, terkait bentuk teknik keamanan dan keselamatan bangunan, kenyamanan, kontekstual, keberlanjutan, efisiensi. Jadi ada banyak hal yang bisa dikaji. Jadi tahap ini mengkaji. Jadi saya ulangi tadi tahap pemrograman ini mengumpulkan informasi. Informasi-informasi disusun secara sistematis. Langkah selanjutnya dilakukan analisa. Dalam agenti dalam Schneider. Kegiatan tahap ini meliputi pengumpulan peta-peta dasar, tapak, dan lingkungan, buatan maupun alam, lalu lintas, utilitas, dan lainnya. Mungkin perlu diketahui juga kendala-kendala yang ada terkait peraturan atau mungkin dana terkait ekonomi. Nah tahap kedua, yaitu tim desain arsitektur. Di semester 4 ini sesudah UTS mulai tim, bekerja tim. Yang sebelum UTS kemarin masih mandiri, sesudah UTS ini mulai bekerja sama. Nah ini mulai menerjemahkan keinginan kalian ke dalam konsep desain bangunan. Konsep ini digambarkan dengan sketchup, rendering, tiga dimensi, dan denah yang meliputi gambar denah. Lokasi awal, jika itu bangunannya sudah ada, apa yang perlu diketahui dari kondisi existing, jika ini lahan kosong, langsung tetap untuk mengetahui kondisi lahannya di dalam maupun di luar side-nya. Nah kemudian konsep-konsep ini terkait banyak hal. Nanti denah lantai di awal-awal ini ketinggian bangunan, kemudian bisa sistem bangunan, penghawaan, dan utilitas juga ini juga dalam lingkup desain skematik. Tahap ketiga yaitu tahap pengembangan desain. Merupakan desain arsitek terwujud sebagai rencana yang lebih rinci. Arsitek juga memberikan sentuhan akhir, eksterior, dan interior yang akan berada di atas struktur dasar. Ini sudah mulai, ini contoh dari karya juga asister. jadi setelah dinah skematik kemudian sudah terpilih dari berbagai alternatif kemudian dipilih satu yang terbaik atau bisa di beberapa dikabungkan kemudian dikembangkan, disempurnakan, kemudian dikaitkan dengan nanti sistem-sistem, sistem struktur, disesuaikan karena tidak bisa melihat hanya salah satu aspek saja yang harus komprehensif, mulai berpikir yang komprehensif. Nah ini tahap pengembangan ini sudah mulai bagaimana bagaimana salah satunya ini pelataan furniture-nya ada denah itu. Kemudian ini mulai detil-detil juga sudah mulai ada gambaran dikembangkan. Tahap berikutnya yaitu tahap dokumental konstruksi. Terima kasih dari bukunya Pak Merkolis. Ini tahap selanjutnya dari proses desain arsitektural. Desain sudah terlihat lebih minggi. Arsitektur menghasilkan dua set gambar. Yang pertama berupa gambar kerja dan tetap berada di lokasi selama proses konstruksi. Ini maksudnya bisa dikerjakan bisa di gambar kerja ini untuk digunakan pada saat pembangunan ini. Kemudian gambar yang kedua untuk perizinan. Jadi di sini sudah mulai detil ukurannya, materialnya, posisi letaknya ini juga sudah terlihat lebih rinci. Nah ini juga adenah ini ukurannya juga harus mulai tepat karena kalau dibangun untuk memudahkan yang memerja pada saat, untuk pelaksanaannya. Potongan juga demikian. Material, ukuran ini juga lebih rinci. Nah ini yang tadi akan dibahas di matakuliah lain lebih dalam. tahap yang kelima tadi tahap izin mendirikan bangunan. Keenam, tahap penawaran dan negosiasi. Kemudian yang ketujuh, tahap administrasi konstruksi. Tahap fase terakhir ini merupakan tahap manajemen proyek. Nah yang berikutnya yaitu peta proses perancangan ditinjau dari proses pemikiran perancang. Jadi ada berbagai model peta proses perancangan yang dalam bukunya Lawson ini karena ada kesamaan maka Lawson membuat rangkuman seperti di bawah ini yaitu semuanya ada proses yaitu semuanya sama analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah kemudian ini output ini keluar. Nah proses desain ini bisa terjadi lompatan kembali ke tahap sebelumnya. Jadi misalnya ini sintesis kemudian ada data-data atau ada yang kurang pas bisa kembali ke analisis. Oh ya, analisis ini mungkin sumbernya atau teorinya kurang atau datanya kurang. Kemudian setelah itu bisa lanjut kemudian dievaluasi ternyata juga belum sesuai yang diharapkan kemudian bisa kembali lagi ke sintesis atau sudah evaluasi ini kembali lagi coba dicek lagi. nah kemudian kalau sudah sesuai sudah bisa bisa dilanjutkan. Desain terdiri dari analisis sintesis dan evaluasi yang terhubung dalam lingkaran berulang. untuk memberi gambaran apa analisis ini yaitu bagian dari suatu masalah perancangan dipisah-pisahkan dan dikenali ini gambaran dari ENA ini untuk memberi gambaran menganalisis sirkulasi menganalisis program ruang menganalisis bentuk nah kemudian sintesis ini menggabungkan untuk membentuk ya ini yang saling bertalian ini dan inilah yang hasilnya yang akan dievaluasi nah iterasi analisa sintesa dan evaluasi ini pada loson nah ini terlihat saling terkait kemudian ini gambaran proses desain dilihat sebagai negosiasi antar masalah dan solusi melalui ketiga kegiatan yaitu analisis sintesis dan evaluasi nah tapi perlu diketahui problem apa dulu problemnya tadi di awal apa kemudian solusinya apa nanti nah ini melalui iterasi bisa saja tadi berputar berbalik melihat kembali ya analisis sintesis dan evaluasi nah demikian presentasi saya yang singkat ini semoga bermanfaat untuk mengingatkan proses-proses yang belum dapat di apa belum dilakukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat